Hai guys, so di video hari ini aku mau ngebahas satu body lotion yang lagi jadi favorit aku banget akhir-akhir ini Ini dia body lotionnya dari Scarlett, ini tuh yang freshie, ini tuh wanginya bener-bener terbaik Ini tuh body lotion yang bikin aku tambah rajin buat rutin pake body lotion Aku tuh sumpah seriusan suka banget sama wanginya ini, obsessed like Biasanya tuh aku males banget pake body lotion tapi karena ini wanginya aku suka banget Jadinya tuh kayak sehari bisa reapply 2-3 kali Especially di sekarang-sekarang ini dimana aku tuh kayak sering banget di rumah Pagi-pagi habis beres-beres tuh selangsung apply ini tuh langsung deh bikin mood bagus banget soalnya dia tuh wangi banget Udah gak perlu pake-pake parfum lagi soalnya ini tuh udah cukup banget Selain wanginya enak banget aku tuh juga suka soalnya dia tuh bikin kulit jadi cerah Even dari first use kalian juga bisa liat dia tuh ada efek tone up gitu loh di kulit Kalian liat gak sih bedanya? Ini yang before, ini yang after Warnanya tuh gak beda ya, gak beda jauh Tapi tuh kalian bisa liat kalo ini tuh slightly tone up Ini tuh secara keseluruhan warnanya jadi lebih rata gitu loh dan di bagian yang kusam-kusam ini tuh jadi lebih cerah juga Ini another angle, disini lebih keliatan lagi kalo yang ini tuh jadi lebih cerah sama rata Liat kalo daerah sini tuh masih kayak agak gelap dan warnanya tuh kayak kusam gitu Sedangkan yang ini tuh lebih cerah Ini tuh varian yang lumayan baru, tuh keluar beberapa bulan yang lalu Botolnya tuh sekarang ada locknya gitu loh Jadi kalo misalnya kalian mau bawa buat travel itu ekstrasif Misalnya mau dipake tinggal diputer kesini, kalo mau di lock tuh kesini nih Kalo udah di lock dia gak bisa diteken Jadi bakalan ekstrasif, gak akan ketekan kalo misalnya kalian bawa kemana-mana Nah terus, di si Fresh ini tuh juga botolnya agak beda gitu loh Liat deh Ini tuh yang lama, ini yang baru Keliatan gak sih bentuknya beda Yang dulu tuh lebih kurus, tipis gitu Terus yang sekarang tuh lebih gendut di bagian atasnya Pump yang baru ini tuh menurut aku gak bantu banget Soalnya sekarang tuh jadinya lebih enak gitu kalo mau ngeluarin produknya Si Fresh ini tuh wanginya sama persis kayak Jo Malone Ini tuh kayak dupe-nya Jo Malone Yang English Pear & Frisia Aku tuh suka banget sama wanginya ini Dia tuh wanginya super fresh Ada hint fruity-nya Floral-nya juga Terus agak powdery juga at the end Ini tuh tipe-tipe wanginya aku banget Ini tuh sesuai banget sama namanya Jadi smells extra fresh in the morning kalo abis pake ini Di video kali ini aku bakalan bahas juga beda-beda wangi dari tiga body lotionnya Scarlett ini Supaya kalo kalian misalnya lagi galau mau coba yang mana kalian bisa tau Cuan yang harus kalian pilih diantara tiga ini Kalo si Fresh ini kan wanginya fruity, floral, terus udah gitu ada hint of powdery scentnya juga Kalo si Romansa ini tuh dia wanginya Itu wanginya lebih soft, lebih dominant, floral sama powdery Tapi ini tuh floralnya lebih yang sweet floral gitu loh Ada hint manis-manisnya gitu Kayak wangi cewek, feminine, girly gitu loh Kalo yang ini, walaupun floral juga, tapi tuh dia lebih fresh, fruity gitu loh Next, ini aku bakalan bahas yang warna ungu, ini yang Charming Si Charming ini tuh wanginya, dupe-nya, Baccarat Rouge Kalo kalian tau, itu tuh parfum, parfum yang sempet hits banget Soalnya wanginya tuh mewah dan mahal Ini tuh wanginya exactly kayak gitu Ini tuh wanginya lebih slightly sweet Tapi dia tuh lebih yang kayak anggun, moody Dia tuh wanginya lebih unisex gitu loh Jadi kalo kalian gak suka yang bau floral atau fruity Maybe kalian bakalan lebih suka ini Tapi buat aku, diantara ketiga ini Si Fresh ini juara banget Ini tuh wanginya bener-bener fresh banget Dan ini tuh tipe-tipe wangi yang bikin mood jadi bagus banget gitu loh Di antara ketiga body lotion Scarlett ini Yang wanginya paling soft tuh ini, Romansa Wanginya paling tipis diantara yang lain Terus next yang ini Terakhir yang Fresh ini Si Fresh ini tuh bener-bener summer bug banget Jadinya kalo misalnya pake ini tuh kalian gak usah pake parfum lagi Aku tuh sekarang jadi rutin banget setiap pagi Habis mandi pasti bakalan apply ini Soalnya udah kayak simple aja gitu pake ini Udah kayak body lotion sekalian, udah pake perfume Selain body lotion dari Scarlett ini Aku juga pake body scrub sama shower scrubnya dari Scarlett Jadi lengkap rangkaian body care-nya pake si Scarlett Biar kulit tuh lembut dan cerah Si shower scrubnya aku lagi pake yang mango Ini tuh liat ya, udah mau habis Ini tuh wanginya juga fresh banget Ini literally mangga sih Jadi itu kayak segar banget di dalam kamar mandi Wangi buah-buahan Selain si yang mangga ini, aku juga suka banget Sama si shower scrub yang pomegranate ini Si shower scrubnya Scarlett ini tuh enaknya dia tuh Nggak bikin kulit kering Dia tuh ada butiran scrub halusnya gitu loh Sama sekali nggak sakit waktu di apply di kulit Fungsinya untuk memaksimalkan waktu kalian membersihkan tubuh Kalau si body scrubnya ini aku pake 1-2 kali seminggu Buat ngangkat sel-sel kulit mati di kulit Kalau habis pake ini tuh kulit jadinya super halus Ya tuh teksturnya gampang banget di spread di kulit Dan buliran scrubnya itu halus Jadi sama sekali nggak sakit waktu di apply di kulit In conclusion, aku cuma mau info Kalau aku super-super obsessed Sama si Scarlett Fresh ini Ini tuh bikin aku jadi rajin banget apply body lotion Lagi dan malem soalnya wanginya tuh kayak nagih gitu loh Padahal biasanya tuh aku tipe yang harus dimotivate gitu loh Kalau buat pake body lotion Soalnya kulit aku tuh kering banget Tapi kadang tuh aku suka males gitu loh pake body lotion Jangan dicontoh Kalau kalian juga tipe yang males kayak aku Dan kalian suka feeling very fresh And smells really good all day Kalian harus cobain si Fresh ini That's it for today's video Thank you guys for watching See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax